Pemirsa, Campbell TV melaporkan penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum atau BDF ke-10 langsung dari Banten. BDF ke-10 resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kala pada hari ini 7 Desember 2017. Di International Convention Exhibition Serpong, Banten. Sesi pembukaan dihadiri oleh hampir 400 peserta yang berasal dari 103 negara. Forum kali ini bersifat khusus karena bertepatan dengan memperingati 1 DKD penyelenggaraan BDF. Dalam kino speech, Wakil Presiden RI menekankan keyakinan Indonesia dalam demokrasi, memberikan manfaat dan memberikan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi. Wakil Presiden RI juga menekankan Indonesia adalah contoh bagaimana demokrasi dapat memberikan manfaat konkrit bagi masyarakat berupa kemakmuran dan perdamaian. Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup bernegara yang diakini sebagai pilihan terbaik. Menlu RI, Retno L.P. Marsudi dalam laporannya menjelaskan bahwa tema yang diangkat tahun ini adalah Does Democracy Deliver? Adalah tepat mengingat adanya kekhawatiran global terkait sistem demokrasi dan kemampuannya untuk mengelola keberagaman, keamanan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Sesi ini juga mendengarkan laporan dari Menlu Tunisia yang menyampaikan hasil dari BDF chapter Tunis yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2017 lalu di Tunisia. Presiden Nauru, Baron Diva Fesiwaka dalam keynote speech menyerukan bahwa keberhasilan demokrasi tidak terlepas dari upaya komunitas internasional dalam memenuhi komitmennya, terutama pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan SDGs 2030 yang memandatkan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan dampak perubahan iklim, dan kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan. Sesi pembukaan akan dilanjutkan dengan ministerial panel bertemakan Demokrasi for Managing Diversity, Security, Equity, and Social Justice dalam 2 sesi dengan moderator yang berturut-turut adalah Dr. Alwi Sihab sebagai utusan khusus presiden untuk Timur Tengah dan OKI dan Dr. Hasan Wira Yuda, Menlu RI periode 2001-2009. Sekian Kemlu TV melaporkan dari Banten. Terima kasih dan sampai jumpa.